Terima kasih Agar kebakaran tidak menyebar ke pemukiman warga lainnya Komandan Regu Damkar Ngawi, Lilik Teguh Junianto mengakui mendapat informasi setelah api sudah merembet di bagian atap bangunan Tidak ada korban dalam kejadian itu, menurutnya kebakaran tersebut diduga akibat konsulating listrik Kebakaran rumah warga, terus kita meluncurkan dua unit damkar Kebetulan foto dan video yang masuk ke kantor saat laporan itu masuk, itu kondisi api sudah ada di atap rumah Seperti itu Sudah membesar gitu? Ya, sudah membesar dan berada di atap rumah Kita meluncurkan dua unit dan kita menghabiskan tiga tangki pemadam-pemadam Sampai sini sudah lulus gitu? Masih ada api, tapi yang setidaknya kan masih bisa menolong yang belakang Kalau untuk depan karena material dari kayu, ya sudah habis Dan karena kebakaran kalau material dari kayu itu cepat sekali habis Diketahui saat musim kemarau kasus kebakaran cukup tinggi Suaca yang kering mengakibatkan sejumlah benda cepat terbakar saat terkena api Sehingga masyarakat dihimbau untuk lebih hati-hati Dari Ngawi, Ito Wahyu, melaporkan